Intro Oke so guys welcome back to my channel Saya Edri Bro Hari ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya Kita membuat url login ke wordpress yang berbeda Sekarang saya akan mengetik domain saya edribro.com Jadi saya menggunakan wordpress Jadi secara default ya Secara default atau secara bawaannya Saya akan login ke website saya dengan Slash wp-admin Kemudian saya tekan enter Kita menunggu sebentar dan Disini saya sudah menggunakan yang auto ya Otomatis oke sekarang saya login Nah disini teman-teman apabila teman-teman perhatikan Wp-admin adalah default Seperti yang saya sudah bilang tadi Nah sekarang kita akan mencari salah satu plugin Plugin itu namanya adalah Wp-admin adalah Wp-admin Wp-admin Login Oke Wp-admin Wp-admin Login Nah ini Aplikasinya Kemudian saya install now Saya tunggu sebentar Saya install now Oke setelah install now Sekarang kita Activate Oke guys sudah activate Sekarang saya pergi ke setting yang ini Kemudian saya ke WPS High Login Nah disini teman-teman Secara otomatis ya Atau bawaannya Tulisannya login Tapi ini kita bisa ganti Misalnya sekarang saya akan Logout terlebih dahulu Ya Oke teman-teman Saya sudah logout Sekarang saya akan kembali lagi Login ya Jadi tadi defaultnya Adalah login Oke sekarang saya masuk lagi disini Kemudian saya login kembali Oke teman-teman Saya sudah masuk ke sini teman-teman Jadi Saya akses bukan lagi dengan Wp-admin ya Walaupun setelah kita masuk ke dalam Dia akan berubah seperti ini Tetapi Waktu belum kita Masuk ke dalam Ya Kedalam dashboard kita Atau Masuk ke area Admin kita Maka Dia tidak bisa diakses dengan Wp-admin Seperti teman-teman Nah sekarang Saya akan mengubahnya Menjadi Bukan login Ya Nah Saya akan mengubahnya menjadi Misalnya Saya ketik disini Dua bro Oke Seperti itu ya Nah Redirection apabila Saya mengeditnya salah Maka dia akan lari ke 404 Kalau tadi teman-teman Lihat sebelumnya Dia lari ke sana 404 Nah sekarang Saya sudah save Dan sekarang Saya akan log out Sekali lagi Jadi saya tandain ya Dia itu Gua bro Oke Sekarang saya mau tes Misalnya Slash Wp-admin Misalnya Jadi atau tidak Tidak jadi teman-teman Jadi saya masuk di Halaman 404 Atau halaman Apabila Tidak bisa terakses ya Tidak benar Baka dia masuk di halaman ini Saya buat anda tersesat Ke homepage Seperti itu Nah sekarang Saya coba lagi Login Nah Saya tidak dapat Ya Di sini hanya Untuk login Apabila anda ingin menjadi Member di Website saya Ingin menulis Atau apa Nah sekarang Saya gunakan Gua bro Saya tekan enter Et Salah Gua bro aja ya Tidak ada pake w Gua bro Uh Ada disitu Oke Seperti itu Pake w depannya Yup Jadi ini ya Lihat perhatikan Gua bro Jadi teman-teman harus ingat juga Sekarang saya login Oke Saya sudah login teman-teman Jadi Teman-teman Tinggal pergi ke Plugin yang tadi WPS Hide Login Ya Tinggal teman-teman cari Dia itu free Ya Gratis aja Yang ini teman-teman Ya WPS Hide Login Jadi Teman-teman tinggal Install Terus teman-teman tinggal Kasih aktif ya Diaktifkan ya WPS Hide Login Oke Seperti itu teman-teman Kita lihat Biar nanti teman-teman Tidak salah Mendownloadnya Ini teman-teman Yang biasa saya pake Memang ada banyak Tapi Yang sering saya gunakan Adalah ini teman-teman Oke Jadi itu saja Video tutorial dari saya Semoga ini bermanfaat Kalau kamu suka Tinggal beri like Kalau kamu ingin dapatkan Video-video terbaru dari saya Tinggal di subscribe Itu gratis teman-teman So Kalau bermanfaat untuk kamu Biar di share juga Ke teman-teman kalian Yang lainnya Agar itu juga Bermanfaat bagi mereka So See you next time Di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya